Nah, carupnya naik Kita tutup lagi Ini Nah, itu carupnya mulai turun Jumpa lagi dengan bagus Kali ini Bagus akan Berbagi tutorial kembali Jadi ada Pressure Bokas Pressure Dengan satu masalah Yang diinginkan bagian atas Jadi yang bawah Tidak Mau beku ya Seperti ini, sebelum bagus lanjut Bagus akan cek dulu Oke Sudah mulai nyala Nah Ini dia Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Ada 6 rak Jadi Kasusnya Yang dingin Cuman Dua rak Saja Kabut Seperti itu Tuh yang bawah Tidak dingin sama sekali Oke, langsung saja Bagus akan Bagaimana cara Mengatasi Freezer Untuk LG 6 rak Ini Oke Langsung Kali ini kita Pakai Alat yang sederhana Seperti ini Alat-alatnya Namanya Namanya Tidak dingin Maka Bagus akan Melakukan Pengisian Ulang Freon Langkah pertama Ini Bagus akan Potong Bagian Pipa Nah Di filter ini Ya Karena Untuk Memakum Nanti Bagus Harus Harus Memotong Dari Pipa Ini Ya Luar angin Disini Adalah Pipa Pengisian Disini Sudah Terpasang Pendilnya Seperti ini Rekan-rekan Dan Kita Harus Mengelas Ya Bagian Ini Kita Kasih Pipa Kapiler Seperti ini Kita Masukkan Sini Baru Dikalas Seperti ini Lalu Nya Kuat Sekali Kita Pusatkan Las Dipakian Ini Nah Pipa Yang Terpotong Tadi Kalas Tadi 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 selamat menikmati kita kasih berapa cm ya sekitar 5 cm saja seperti ini kita potong karena apa? tujuannya adalah untuk memakum saat melakukan pengisian prion nanti seperti ini terus ini adalah bagian pengisian prionnya dari sini disini karena sudah ada ventilnya kita tidak perlu melakukan pengelasan lagi cukup kita pasang saja ventilnya disini lalu kita langsung pasang manipulasi ada ventil kita pasang dulu nah seperti ini lalu kita akan melakukan pengecekan ya kita hidupkan dulu nah seperti ini lalu kita masukkan selang manifornya disini ya saya terlihat benar-benar ya nah seperti ini pasang disini seperti itu kita putar biar kuat ini harus benar-benar kuat ya jangan sampai kocor seperti ini seperti ini kita lihat nah bergerak nah seperti ini sebelum kita melakukan pengisian prion kita harus kasih ventil dulu ya karena untuk membersihkan krak-krak yang ada di pipa-pipa juga memperlancar jalannya prion ya kita kasih ventilnya disini disini oke cukup pipa kita angkat ke atas untuk manipulnya oke oke ini prionnya kita pasang seperti ini Ayo kita melakukan pemakuman ya Uuuuh masih Luar Angin Kita harus tunggu Angin yang keluar dari Filter ini benar-benar Sudah tidak ada ya Baru kita Akan melakukan pengisian prion Tapi jika Angin Masih keluar Masih kencang seperti ini Kita belum bisa melakukan pengisian prionnya Jadi harus melakukan pemakuman dulu Nah ini masih kencang sekali Jadi kita belum bisa mengisi prionnya Jadi kita tunggu dulu Sampai angin yang keluar Ini benar-benar Tidak ada lagi Oke ya Kita tunggu dulu Ya tinggal sedikit sekali Angin yang keluar ya Dari Di pipa ini Kita sudah bisa menyiapkan pengisian prion ini Oke Kita tunggu beberapa menit lagi Oke kita Lakukan pengisian prion ya Seperti biasa Bagus menggunakan prion kaleng Seperti ini Kita lihat Nah Carupnya naik Kita tutup lagi Ini Nah itu Carupnya mulai turun Menandakan prion masuk ya Penisian prionnya Ini berhasil masuk Terima kasih sudah mulai panas nah sudah naik mantap mantap ini menandakan presernya sudah mulai dingin ya kita maksimalkan dulu Oke pengisian prion hampir maksimal ya akan tekan di posisinya rata panas sekali Oke coba kita cek untuk freezer nya buka ini tidak keluar air sudah membeku mantap sudah nyampe rak tiga ya ini rak bawah sudah mulai dingin juga tuh dingin sekali baratnya LG ada enam rak of pressure nya Oke sekarang bagus akan kotok untuk pipa kapilernya ini ya bagus akan kelas dulu sambil menunggu maksimalnya Oke aku kasih las dulu nih wow kita tekuk dulu biar aman nah seperti ini kita lipat seperti ini baru kita lakukan pengulasan seperti ini nah di negerikan mantap tuh hasilnya biar aman ya tinggal kita tunggu maksimalnya dulu ya tadi sudah nyampe rak tiga satu dua tiga nah ini sudah nah ini sudah nah ini sudah mulai dingin mulai turun mulai turun mulai turun mulai turun nah ini ya tuh satu dua tiga ini masih belum begitu dingin masih nyampe rak tiga lurutan dari atas ini nah ini sudah benar-benar peku sudah tidak ada es sudah tidak ada air D seperti ini oke terima kasih sekali ya rekan-rekan telah menonton sampai ketemu lagi di tutorial bagus yang berikutnya tungguin terus video-video bagus karena masih banyak sekali tutorial tutorial yang ingin bagus sampaikan untuk rekan-rekan semua oke terima kasih sekali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih